Halo guys, kembali lagi dengan ADV GAMERS Nah, kali ini kita mau nyobain Semua mobil limited yang ada di game CDID Update guys Wah, mantap banget ya Nanti kita bakalan cobain satu persatu Dan aku bakalan kasih tau Dealer tempat kita belinya guys Nih, kita temenin sama pak polisi Ini adalah pak bodong Halo, halo semuanya Oke, sebelum lanjut Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dulu ya Oke, wongga semua langsung aja kita Let's go Nah, ini kita mulainya dari Map Jawa Barat temen-temen Karena dealer yang ada mobil limitednya Semua ada di map Jawa Barat guys Oke, oke, nih Kita ada di kota BSD Yuk yang pertama aku bakalan beli mobil limitednya temen-temen Nih ya Di kota BSD Kita langsung aja ke dealer luxury car guys Wuhuuu Oke, ini ya Akhirnya kita sampai di dealer luxury car BSD Yuk langsung aja kita masuk Nah, udah di dalam sini Langsung aja kita filter ya Kita pilih yang new and limited guys Oke, kita pencet Nah, disini kan belum dikasih tau temen-temen Aku bakalan kasih tau mobil-mobil limited Yang ada di dealer luxury car BSD Oke, jadi mobil limited yang pertama adalah Brabus Rocket 800 Ini adalah mobil tahun 2018 ya temen-temen Nih Wah, mobilnya keren guys Untuk harganya 14 miliar guys Waduh, agak mahal ini Nah, terus mobil lanjutnya ada Toyota Innova Zenik Runner Wih, boys banget dong bodinya Nih ya, bodi khasnya Zenik itu kekar guys Untuk harganya segini ya 738 juta temen-temen Oke, kita beli Dan mobil limited terakhir yang ada di dealer luxury car BSD adalah Toyota Supra California Runner Wah, ini adalah mobil yang ada di film Fast and Furious loh guys Tuh kan Wow, fenomenal banget ini mobilnya Untuk harganya ini 3,5 miliar ya Nice Oke guys, dari sini kita langsung keluar dari kota BSD ya Oh ya, by the way, ini aku pakai mobil McLaren loh temen-temen Ini nggak limited guys Tapi bodinya keren nih Tuh kan, boys banget Nah, setelah sekian lama Akhirnya kita sampai di dealer mobil tua Bandung juga guys Oke, jadi untuk mobil limited Pertama yang ada di sini ada Mercedes-Benz 560 SEC AMG Oh, ini mobil tahun 89 loh Wah, tua juga ya mobilnya Tapi ini mobilnya bodinya keren loh guys Oke, kita bayar Selanjutnya mobil kedua yang ada di sini adalah Mercedes-Benz AMG Hammer Sedan guys Wah, kenapa mobil Mercedes yang limited warnanya hitam-hitam semua ya Ini kesahannya jadi kayak mobil mafia temen-temen Dan akhirnya kita sampai di dealer terakhir yang ada mobil limitednya guys Ini adalah dealer Mr. Otnas ya Oh, ini adalah dealer campur cafe temen-temen Oke, oke, langsung aja kita masuk Yuk, langsung aja kita beli ya Jadi untuk mobil limited pertama ada Nissan Silvia PS15 Project Car Oh, ini adalah mobil yang trondol itu ya Wah, bisa-bisanya mobilnya belum jadi tapi udah dijual dong Ini ya untuk harganya 880 juta Wah, malah unik ini guys Oke, kita beli Lanjut mobil kedua ada Nissan Skyline GTR R32 CRF GRA tahun 89 temen-temen Wah, ini adalah mobil JDM ya Tuh, lihat kenal potnya ada di pinggir dong Ini untuk harganya 2,4 miliar Oke, kita beli lagi guys Lanjut lagi mobil ketiga ada Mazda Cosmo 110S 3 Rotor Tune Wah, ini mobilnya pink dong Ini mobil tua dikasih warna pink jadi lucu ya temen-temen Dan mobil limited terakhir yang ada di sini adalah Mercedes-Benz S65 Otnas Bipo Oh, alah ini adalah mobil yang dipakai sama Pak Bodong tadi Ini mobil Mercedes-Benz warnanya pink guys Untuk harganya 8,3 miliar temen-temen Oke, kita coba aja Oke, untuk mobil limitednya udah kita beli semuanya guys Oh iya, aku mau kasih tau Untuk mobil ini kemarin Ini adalah hadiah kalau kita udah selesain quest natalnya ya Jadi gak dijual di sini temen-temen Oke, karena mobilnya udah kita dapetin semua Yuk langsung aja kita tes mesin dari mobil-mobil limited yang udah kita beli tadi guys Yuk langsung aja kita let's go Nah, ini akhirnya kita udah ada di tempat buat percobaan mesinnya guys Iya, kita ada di tol Ini tol arah Bandung ya temen-temen Oke, oke Jadi untuk mobil yang pertama yang bakalan kita review adalah ini guys Ini adalah Mercedes-Benz AMG Hammer Sedan ya Wah, keren dong Oke, kita lihat dulu temen-temen Nih, untuk bagian depannya Wow, ini grillnya warna hitam Terus lampunya ini 3D loh temen-temen Terus di sini ada logonya Mercedes-Benz guys Oke, lanjut untuk bagian sampingnya kayak gini ya Wah, ini mobilnya panjang ya temen-temen Tuh, velgnya keren loh Warnanya silver dan hitam Dan untuk bagian belakangnya kayak gini guys Nih, knellpotnya ada dua Terus ini ada tulisannya AMG guys Loh, ini temen-temen Jadi bentuk bodi bagian belakangnya ini kayak ada spoilernya Tapi padahal ini gak ada spoilernya guys Keren ini Oke, oke Daripada kita kepo Yuk langsung aja kita tes kecepatannya temen-temen Kira-kira kekuatan mobil ini seberapa ya Oke, kita langsung siapin ke arena balap aja Oke, langsung aja kita hitungin ya temen-temen 3, 2, 1, go Yuk langsung gaspol Wow, ternyata akselerasinya kenceng guys Loh kan Toto udah mencapai 100 km per jam Lebih dong Oke, kita gaspol terus Widih, Toto sampai 200 km per jam loh guys Wah, kenceng sih ini Ini mobil tua tapi cepet ya guys Mantap Oke, kita gaspol terus Kira-kira top speednya berapa nih temen-temen Ayo, ayo, ayo Nih, di 290 km per jam udah mulai melambat Gak apa-apa ya, kita gaspol terus Kita hitupin lampunya temen-temen Oke, ini udah kita gaspol terus Dan ternyata top speed dari mobil ini adalah 296 km per jam guys Loh, ternyata bisa sampai 297 temen-temen Wah, kita harus gaspol terus ya Oh, jadi ini naiknya lambat temen-temen Karena belum kita modif sama sekali guys Oke, awal sudah belokan Waduh, ini malah nabrak temen-temen Oke, berarti top speed dari mobil ini adalah 298 km per jam ya guys Wah, termasuk kenceng sih Padahal ini mesinnya belum kita modifikasi sama sekali loh guys Tapi udah bisa mencapai angka segitu Mantap Nah, untuk selanjutnya Aku bakalan ngetes handling dari mobil ini guys Kira-kira mobil ini gampang olehng apa enggak temen-temen Oke, langsung aja kita gas Tuh, kita gaspol Nih ya tampilannya dari depan Wah, sangat ini Kita tunggu sampai kecepatannya di atas 200 km per jam guys Oke, ini udah di atas 200 km per jam Wah, ternyata untuk handlingnya Mobilnya ini gampang olehng ya temen-temen Nih, kita coba lagi guys Tuh kan, belum sampai 200 saja Udah olehng temen-temen Wah, berarti agak susah dikendaliin ya Kalau pas kenceng Oke, tapi ini udah termasuk mantap guys Oke, ini akhirnya kita udah sampai di tempat awal tadi guys Nah, untuk selanjutnya Mobil yang aku bakalan review adalah Mobil Mercedes-Benz 560 AMG SEC temen-temen Wah, nih guys Mobilnya keren ya ini Tuh, lihat bagian depannya Wow, lebar banget dong Terus disini ada grill khas mercy-nya Lanjut untuk bagian sampingnya kayak gini guys Wow, ini ternyata mobil 2 pintu temen-temen Tuh, untuk di bagian atasnya kayak ada sunroofnya kayak gini guys Terus untuk bagian belakangnya kayak gini guys Nih, disini bentuknya kotak-kotak Terus ada spoilernya Mantap Oke, disini Pak Bodong udah balik lagi guys Yuk 3 2 1 Go Langsung ke gaspol Ayo, ayo Widih, ternyata ini juga kenceng dong Tuh, tau-tau udah mencapai 100 km per jam lebih Oke, gaspol terus Luh, tau-tau udah mencapai 190 km per jam loh guys Wah, mantap Ini mobil limited yang tua-tua Kenceng-kenceng semua ya guys Tuh, kita gaspol Kira-kira top speed dari mobil ini berapa ya Nah, ini aku udah gaspol terus Hasilnya adalah 279 km per jam ya Kita coba sampai mentok temen-temen Kira-kira hasilnya berapa Waduh, ada belokan Oke, jadi untuk top speed dari mobil ini adalah 280 km per jam ya guys Oke, untuk selanjutnya aku bakalan tes handling dari mobil ini guys Yuk, aku langsung gas ya Nah, disini udah mencapai 200 km per jam Kita coba bilok-bilok Wow, kalau ini masih lumayan enak ini temen-temen Nggak seoleng tadi ya Tuh kan, masih bisa bilok-bilok dengan aman Mantap ini handlingnya Nah, mobil selanjutnya yang kita coba adalah Mobil JDM nih guys Ini adalah Nissan Skylane GTR R32 CRF GRI ya temen-temen Wah, keren banget guys Tadi kita udah nyoba Mercedes-Mercedes Sekarang kita nyoba Nissan temen-temen Nih, untuk bagian depannya Ini ciri khasnya Skylane ya Untuk bagian sampingnya Wah, ini lebih kecil daripada Mercedes-nya tadi temen-temen Tuh kan, ini juga dua pintu Lanjut untuk bagian belakang kayak gini guys Nih, ada tulisannya GTR Terus ada stikernya CRF temen-temen Widih, biasanya yang ada stiker CRF-nya kayak gini kenceng ya Yuk, daripada Kepo langsung aja kita cobain temen-temen Wah, ternyata untuk mobil ini transmisinya adalah manual guys Jadi kita harus ganti-ganti gernya ya Yaudah-yaudah, gak apa-apa 3, 2, 1, go Langsung kita gaspol temen-temen Wah, kita harus ganti-ganti gernya sendiri Tuh kan Toto udah mencapai 170 km per jam Tenang juga ini temen-temen Oke, kita gaspol terus Kira-kira mentok gernya sampai berapa guys Ayo, ayo, ayo Nah, disini udah mencapai 275 km per jam temen-temen Kita tes ya sampai mentok Dari tadi ini udah kugas guys Dan disini udah mencapai kecepatan 276 km per jam Oke, hampir naik 277 tapi turun lagi guys Nah, berarti top speed dari mobil ini adalah 277 km per jam ya guys Wih, udah termasuk kenceng ini Ini mesinnya belum dimodif sama sekali ya guys Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes handling guys 3, 2, wow Ternyata ada backfire-nya Mantap ya Tuh, karena kenal potnya ada di samping Jadi backfire-nya dari samping guys Wah, unik ini Oke, 3, 2, 1, go Langsung guys, kita naikin jadi 200 km per jam dulu Oke, disini udah 200 km per jam Kita belok kanan-kiriin Tuh kan, kalau ini anteng temen-temen Beda ya sama Mercedes-nya tadi Tuh, padahal udah kenceng banget Kita belok-belokin tetep aman loh guys Mantap Oke, sekarang aku bakalan cobain Toyota Innova Zenith Runner temen-temen Wah, ini banyak ditunggu pas update ya Tuh, bodinya Bener-bener boys guys Lihat bagian velgnya juga keren loh Di dalamnya ada kaliper warna biru temen-temen Nih, disini ada tulisannya hybrid Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya Wow, bagian belakangnya boys Iya, lampunya udah ngalir nih temen-temen Mantap Nah, ini kita udah ada di garis start temen-temen Kita geber-geber dulu Widih, ternyata ada backfire-nya temen-temen Bisa-bisanya Innova ada backfire-nya ya Jadi keren ini guys Oke, oke Yuk, tiga Dua Satu Go Wuhuu Oke, ini mobilnya Matic ya Nah, untuk akselerasinya Oke, ini Tauto udah mencapai 100 km per jam guys Lebih lambat dari yang sebelum-sebelumnya ya Tapi gak apa-apa Karena ini adalah mobil MPV guys Oke, kita gaspol terus Wuhuu Yuk, kira-kira top suit-nya berapa ini guys Wah, jadi top suit dari mobil ini adalah 205 km per jam ya guys Yaudah kita gas Tapi udah mentok temen-temen Wah, termasuk kenceng loh ini Padahal ini mobil MPV Bodinya besar Tapi kecepatannya bisa segitu guys Dan ini mesinnya masih standar loh Keren Oke, lanjut untuk handlingnya Langsung aja kita cobain temen-temen Nah, udah 180 km per jam Kita coba belak-belokin Oke, kita kanan-kiri, kanan-kiri Oke, ini agak goyang ya temen-temen Wah, ini mobilnya limbung ya temen-temen Oke, untuk mobil selanjutnya Aku bakalan cobain Mercedes-Benz S65 Otnas Bipo Wah, ini adalah mobil yang dipakai Sama Pak Bodong tadi guys Tuh ya, warnanya pink Wah, jadi imut ini Nih, kita lihat dari bagian depan guys Disini ada grill ciri khasnya Mercedes-Benz Terus ada logo-nya Mercedes-Benz Tuh, di bagian bawah juga kayak ada lubang-lubang udaranya ya temen-temen Wah, keren Oke, sekarang kita lanjut bagian sampingnya Wow, untuk bagian sampingnya ini Mobilnya lumayan panjang ya temen-temen Dan bentuknya ini padat guys Tuh, jadi kelihatan keker ya guys Terus lanjut untuk bagian belakangnya kayak gini Nih, lampunya warnanya hitam putih Terus di bagian bawahnya ada kenalpotnya jumlahnya 4 temen-temen Wah, kayaknya kenceng ya ini Kira-kira kecepatannya berapa Yuk, langsung aja kita cobain temen-temen Wuhuu Oke, dari sini langsung aja kita cobain Ya 3 2 1 Go Oke, kita gaspol Wih, untuk akselerasinya Kenceng banget temen-temen Nih, tau-tau udah mencapai 170 km per jam guys Tuh, gaspol Wah, ternyata top speed dari mobil ini adalah 272 km per jam guys Ya, udah kita gasmentok Tapi gak nambah-nambah Berarti top speednya segini ya Oke, untuk selanjutnya Aku bakalan tes handling temen-temen Di sini udah mencapai kecepatan 200 km per jam Kita belak-belak ya temen-temen Wuhuu Oke Wih, ternyata untuk ini Masih aman temen-temen Tuh kan, gak gampang nguling Padahal udah aku belak-belokin terus loh guys Wah, mantap ini mobilnya Ini udah mencapai 245 km per jam Tetap aman guys Padahal kita belok kanan-kiri Kanan-kiri Keren Oke, sekarang kita coba mobil ke-6 Ada Mazda Cosmo 110S Tiga rotor Tune Wih, ini adalah mobil tua loh temen-temen Nih, untuk di bagian depan Di sini ada tulisannya Cosmo Terus untuk lampunya Ini kecil temen-temen Lanjut ke bagian sampingnya kayak gini Wah, ini mobilnya kecil banget ya guys Tuh, lihat Terus untuk velgnya ini 3D guys Keren kan? Oke, sekarang ke bagian belakang Wah, untuk bagian belakangnya ini beda sama mobil biasanya temen-temen Tuh, lampunya ada di atas dan di bawah bumper Ini salah satu mobil sport legendaris di Jepang loh guys Tuh kan, keren banget bentuknya Nih ya, aku geber-geber dulu Wih, walau mobil tua Ternyata ada backfire-nya temen-temen Tuh, backfire-nya kenceng guys Oke, langsung aja 3, 2, 1 Go Ini transmisinya manual guys Jadi kalian harus ganti-ganti sendiri Oke, kita ganti jadi 5 Kira-kira gearnya ada berapa nih? Oh, mentok di gear 5 guys Oke, gasnya kita maksimalin Wah, ternyata top seat dari mobil ini adalah 228 km per jam Ini mobilnya tua Tapi akselerasinya malah mantap ya temen-temen Lebih kenceng daripada yang lain loh guys Sampai sini aja udah top seat temen-temen Oke, untuk selanjutnya aku bakalan Test handling dari mobil tua ini guys Langsung ya Wuhuu Oke, udah mencapai angka 200 km per jam Yuk langsung aja kita belok-belokin Nih, kita kanan, kiri Kanan, kiri Wah, ternyata mobilnya ini gak limbung guys Nih, enak banget dong Ini udah top seat tapi masih enak dibelok-belokin guys Mantap ya mobil sport buatan Jepang ini Oke, mobil selanjutnya yang kita review adalah Nissan Silvia PS15 Project Car Wah, ini adalah mobil yang belum jadi ya temen-temen Tuh, lihat Cup-nya gak ada Terus bagian bumper depan masih kosongan ini guys Nih ya, jadi kelihatan mesin-mesinnya dong Tuh, terus disini ada plat nomernya Oke, sekarang kita ke bagian samping Untuk bagian sampingnya kayak gini guys Ini mobil dua pintu ya temen-temen Terus untuk velgnya ini 3D guys Wow, warnanya udah emas Oke, untuk bagian belakangnya kayak gini guys Wah, ini kayak mobil punya garasi drift ya temen-temen Tuh, warnanya putih guys Sama-sama Silvia juga Tuh, ada mobil yang udah versi modifnya Jadi kayak gitu ya bentuknya Kalau udah dikasih bodikit Oke, oke Langsung aja kita cobain 3, 2, 1, go Ya, wih Ternyata untuk akselerasinya kayak licin-licin gitu temen-temen Oke, kita gaspol terus Wah, jadi ternyata untuk top speed dari mobil ini adalah 180 km per jam guys Waduh, kok pelan ya Padahal ini mobil limited loh temen-temen Oh, mungkin karena mobil ini biasanya dipake buat ngedrift guys Jadi gak perlu kenceng-kenceng ya Nice Nah, untuk selanjutnya aku bakalan tes handling dari mobil ini guys Oke, kita gaspol dulu Yuk, langsung aja kita belok-belokin ya Kita kanan, kiri, kanan, kiri Tuh kan, mobilnya licin guys Soalnya mobil ini emang diperuntukkan buat ngedrift temen-temen Nah, sekarang mobil ke-8 ada Brabus Rocket 800 Ini ya untuk mobilnya Ini bentuknya sama kayak Mercedes-Benz temen-temen Tuh, dari bagian grill Terus bagian bawahnya keren guys Terus lanjut untuk velgnya Wow, bentuk velgnya ini mantap ya temen-temen Terus untuk bagian samping Disini ada ornamen karbonnya Terus ini ada tulisan apa nih? Wih, ada tulisan Biturbo 800 Keren Oke, sekarang ke bagian belakang Wah, untuk bagian belakang nih Bagus temen-temen Ada tulisan Brabus Terus ada logonya B Terus ada tulisan 800 guys Nih, disini juga ada spoilernya karbon Wah, mewah banget Oh iya, mobil ini mesinnya 4.0 liter Fit 8 DOHC 32V TT M177 temen-temen Oke, langsung aja ya temen-temen 3, 2, 1, go Wah, akselerasinya kenceng banget guys Tuh, naiknya cepet banget dong Oke, kita maksimalin gasnya Wih, Toto udah mencapai 200 km per jam guys Padahal baru disini loh Kira-kira top streetnya berapa nih? Nah, jadi top street dari mobil ini adalah 275 km per jam guys Wih, kenceng banget ya Ini mesinnya masih standar Tapi bisa mencapai kecepatan segitu guys Oke, selanjutnya kita coba handling dari mobil ini temen-temen Oke, kita belokin guys Waduh, ternyata untuk mobilnya Ini termasuk licin ya temen-temen Karena dibuat belak-belok langsung oleng guys Dan mobil limited terakhir yang ada di update-an ini adalah Toyota Supra California Runner temen-temen Ini adalah mobil buatan tahun 1994 ya Wah, ini adalah mobil yang ada di film Fast and Furious loh guys Ini mobilnya dipakai sama Brian A'Connor Tuh kan Wow, keren banget ini mobilnya Kita lihat dari bagian depan Wih, di bagian cupnya ini ada lubang-lubang udaranya temen-temen Terus nook bumper depannya Tuh, ada tulisannya 12 ya guys Terus ke bagian samping Wah, disini ada livery legendaris guys Ini sering kita lihat di film Fast and Furious Dan untuk bagian belakangnya kayak gini ya temen-temen Nih, body kit Supra nya mantap banget ya Di belakang sini ada spoilernya besar dong Oh iya guys, untuk velgnya ini udah 3D Terus di dalamnya ada kaliper rem warna kuning guys Ini mobilnya bermesin 2GZ ya temen-temen Wah, pastinya kenceng ini Oke, langsung aja kita cobain Wow, ada suara turbo nya temen-temen Suaranya setututu ya guys Wah, mantap Wah, kalian wajib beli mobil limited yang satu ini sih Oke, langsung aja kita coba temen-temen 3, 2, 1, GO Wah, ternyata untuk akselerasinya Nggak terlalu kenceng guys Karena mobil ini diperuntukkan buat ngedrift Oke, kita gaspol terus Kira-kira kecepatan maksimalnya berapa ya Wah, ini guys ternyata gearnya sampai 6 Oke, kecepatan akhir dari mobil ini adalah 280 km per jam guys Keren banget ya mobilnya Udah suaranya mantap Ada turbonya temen-temen Jadi mobilnya ini buat ngedrift bisa Dan buat kenceng-kencangan bisa ya guys Oke, selanjutnya aku bakalan coba Tes handling dari mobil ini guys Nih, udah kecepatan 200 km per jam Kita belok kanan, kiri, kanan, kiri Wah, enak guys Nih, aku belok-belokin Tetap aman loh Nggak oleng Oke, sampai sini dulu keseruan kita Nyobain mobil limited yang ada di game CDD update guys Wah, kira-kira dari semua mobil limited tadi Kalian paling suka sama yang mana? Kalau aku sih paling suka sama ini ya Wah, ini adalah supra legendarisnya Fast and for use Oh iya guys, jangan lupa tonton video part 2 Yang akan tayang setelah ini ya Oke, see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.